Hai kemudian pertanyaan yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga buah selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin saya hamba Allah dari pekan baru mau tanya bagaimana hukum darah keluar mohon maaf dari alat intim wanita apa-apa bagaimana hukum darah keluar dari alat intim wanita tetapi darah tersebut darah ibu hamil dengan umur kandungan kurang lebih tiga bulan apa itu darah kotor dan apakah tidak boleh sholat mohon pencerahannya Bu yang terima kasih jika ada wanita dalam keadaan hamil kemudian keluar darah apakah itu darah haid sehingga dia tidak sholat atau darah penyakit yang dia boleh tetap sholat kalau darah penyakit bisa tetap sholat karena seperti air kencing saja itu kalau darah haid haram melakukan sholat nah ini pertanyaannya wanita kalau sudah had tahu kan kalau had sholat tidak sholat puasa tidak tidak puasa dan sekarang wanita ini keluar darah waktu dalam keadaan hamil disebutkan oleh ulama madhab kita Imam Shafi'i dan begitu jubur juga mengatakan bahwa biarpun wanita itu dalam keadaan had asalkan memenuhi rumus had maka darah tersebut dianggap had maka sholat tidak boleh asalkan memenuhi rumusnya dan tidak boleh digauli oleh sang suami dan tidak boleh dia adalah melakukan tawaf dan seterusnya itu madhab kita Imam Aish Shafi'i r.t anda pun boleh juga menggunakan madhabnya Madhab Imam Malik jika wanita had itu jika wanita dalam keadaan hamil maka tidak ada had sampai dikatakan madhab Malik itu sangat sesuai dengan dunia medis katanya semuanya adalah ulama kalau menurut madhab Imam Malik katanya kalau medis sekarang kalau sudah orang hamil itu biasanya tandanya enggak datang bulan kalau kalau hamil tidak datang bulan bahkan untuk mengetahui hamil tidaknya itu masih datang bulan enggak kalau datang bulan lagi berarti batal hamilnya kan gitu ini ini sesuai dengan bahasa medis katanya tapi ulama besar semuanya dan kita madhab Shafi'i kita sampaikan madhab Shafi'i kalau ingin mengikuti madhab Imam Malik ini madhab besar dan sesuai dengan medis yang selama ini disebut ke medis biarpun madhab Imam Shafi'i juga sangat sesuai dengan medis tentunya dengan tinjauan yang khusus yang yang berbeda dalam madhab Imam Malik kalau wanita dalam keadaan hamil tidak akan ada had artinya kalau keluar darah itu dianggap darah penyakit dan dia tetap melakukan sholat dan boleh berpuasa jadi darah yang keluar itu seperti air kencing maka kalau memang darahnya terus mengalir namanya istihadoh kayak istihadoh istihadoh seperti darah ketinggian tinggal nanti sebelum sholat sebelum wudhu dibersihkan dulu dibersihkan dikasih penyumbat lalu melakukan wudhu kemudian melakukan sholat ini adalah di dalam madhab Malik suruh pilih anda suka-suka mau sholat sholat kalau enggak ya libur bisa ibadah yang lainnya ini adalah yang dihadirkan oleh para ulama di dalam masalah semacam ini karena kita madhab Imam Shafi'i yang kita sampaikan selagi memang menuhi rumus maka anda tidak boleh sholat tidak boleh tuaf baik ini adalah hukumnya di dalam masalah haid sebelumnya ada fikir praktis masalah haid yang belum pernah kami hadirkan disini sepertinya kami pernah menjanjikan tapi lupa terus ada fikir praktis haid anda bisa diambil juga di YouTube ya sekarang kan andalanya begitu biar gampang ya anda bisa mengambil fikir praktis fikir haid yang hanya 30 menit kali dua ini hukum belajar haid itu wajib loh ya bagi wanita semuanya karena wanita bakal haid dan bagi kaum laki-laki wajib belajar ilmu haid kalau tidak punya ilmu haid tidak boleh menikah itu begitu aslinya rumusnya karena apa kalau terpaksa dia harus nikah maka dia harus pulaan ngajari istrinya kalau tidak ngajari istrinya ya ngizinkan istrinya untuk belajar mondok lagi istrinya artinya sama-sama wajib belajar kalau tidak ya undang guru ke rumah untuk mengajari sebab wajib tahu ilmu haid bagi wanita itu Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati